Enam ketua partai politik di NTB melaporkan dugaan pencurian suara yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, ke Polda NTB pada Senin 26 Februari 2024. Keenam partai itu yakni Gerindra, PAN, PKB, Demokrat, PKS, dan P3. Mereka dipimpin langsung oleh ketuanya masing-masing. Lalu Patul Bahri sebagai Ketua DPD Gerindra NTB, Muazzim Akbar selaku Ketua DPW PAN NTB, lalu Hadrian Irvani sebagai Ketua DPW PKB NTB, Indra Jaya Usman selaku Ketua DPD Demokrat NTB, Ye Agil sebagai Ketua DPW PKS NTB, serta Muzihir selaku Ketua DPW P3 NTB. Seusai diterima langsung oleh pihak Polda dalam pertemuan tertutup, Ketua DPD Gerindra NTB, lalu Patul Bahri, yang mewakili tim pelapor menyampaikan beberapa alasan dilaporkannya dugaan pencurian suara di Sekotong tersebut. Ia menegaskan bahwa hak demokrasi harus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semuanya. Karena itulah, kasus dugaan pencurian suara ini harus disampaikan kepada Kapolda. Menurut Patul, hampir di banyak titik ada pencurian suara sekitar 48.511. Sementara itu, Ketua DPD Demokrat NTB, Indra Jaya Usman menilai situasi di Sekotong sangat aneh. Dari daftar pemilih tetap sekitar 48.511, kemudian pengguna hak suara hampir seluruhnya atau sebanyak 48.420. Kemudian, terdapat satu partai yang mendapatkan suara terbanyak 47.000 lebih, artinya sekitar 99 persen. Padahal, dari daftar pemilih tetap itu, tidak ada orang yang meninggal atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk memilih. Itulah yang diduga oleh Indra sebagai dugaan pencurian suara besar-besaran. Dan menampaikan kondisi-kondisi yang ada di Sekotong. Lalu itu diperkuat, argumentasinya oleh teman-teman yang menabulasi data. Nah, seperti tadi yang disampaikan, ceritakan juga. Jadi, kandung pemiliknya 99 persen, berarti tidak ada orang yang meninggal dunia atau orang itu. Kemudian ada yang berbual nama. Berikut, tidak ada orang yang menguanginkan. Penting ini dibuat menjadi referensi. Bahwa ada orang-orang ketika berjalan seperti ini. Kenapa kami ada di Indonesia? Nah, untuk generasi-generasi terdapatkan di 10, 20, 20 tahun, tidak akan datang. Kalau terjadi, terus seperti ini. Saya kira kita ingin sempat keluar tawan, tidak mau apa-apa. Tentu ada sedang operasi ini, kita tidak boleh pangkas. Nah, ini berhasil yang berharap, bukan teman-teman. Terima kasih. Tentu ini yang menjustifikasi ini, dikandung pemiliknya, nah tidur juga. Nah, ini kan proses untuk berjalan. Besok kalau dilapor tambahkan, BDI sudah lapor, saya lihat PKS mengelakkan dari duluan. Yang dilaporin siapa? Penyelenggara yang ada di kecamatan ini. Tidak ada para politik? Penyelenggara yang ada di kecamatan ini. Kan kita belum tahu jauh, kayak gini kan? Pak Ketua. Sementara, terkait dengan pengaduan itu, Polda NTB melalui kabit Humas Polda NTB, Kombespol Rio Indra Lesmana, mengatakan pihaknya tidak dapat langsung menerima laporan tersebut. Sebab nantinya, laporan itu akan ditangani oleh sentra penegak hukum terpadu, atau Gakumdu, yang melekat di bawah selu. Terima kasih telah menonton!